Halo teman-teman bagaimana kabarnya semoga tetap dalam keadaan sehat ya teman-teman hari ini saya akan membuat suatu video tutorial bagaimana caranya kita handling tikus putih ya atau ratus novergikus dimana tikus putih ini adalah tikus yang biasanya kita gunakan di dalam percobaan di laboratorium jadi digunakan untuk hewan percobaan ya atau hewan coba atau hewan eksperimen membutuhkan suatu trik khusus di dalam melakukan handling dalam hal ini saya akan mencontohkan terlebih dahulu adalah saya mengganti ataupun membersihkan tempat atau kandang dari hewan coba dalam hal ini tikus putih ini perlu diketahui bahwa tikus putih ini adalah binatang pengerat yang dia tentu saja mempunyai gigi yang cukup tajam ya jadi kalau kita salah pegang terutama bagi yang pemula itu kita bisa saja digigit seperti itu nah yang perlu kita persiapkan dalam kita melakukan handling itu adalah kita harus tenang kemudian juga membuat hewan coba kita itu tenang dan kita juga harus mempersiapkan bahan-bahan untuk kita melakukan yaitu yang pertama ini adalah tentu saja handscoon ya teman-teman kemudian untuk yang pemula menurut saya adalah teman-teman jangan hanya memakai handscoon seperti ini karena ini adalah tipis dan saya sudah pernah mengalami tangan saya tergigit karena saya salah memegang gitu apalagi yang ke teman-teman tidak pernah memegang tikus putih ya saya biasanya menyarankan ini ya teman-teman ini adalah sarung tangan untuk kita pegang panci ataupun alat masak yang panas ya yang dari ini nah jadi kalau ini digigit ini mungkin saja digigit oleh tikus ya tapi dia tidak akan tembus gitu ya gigit tikus itu tidak akan tembus ya jadi ini sangat berguna dalam kita melakukan handling tikus cukup satu aja di sebelah tangan mana ya saya pakai tangan sebelah kanan karena saya yang pegang lehernya itu sebelah tangan kanan oke nanti saya akan contohkan karena saya mau mengganti dari karena sudah 4 hari dia berada dalam kandang sudah banyak kotoran disitu saya harus mengganti sekamnya kemudian memasukkan makanannya yang baru seperti itu teman-teman ya dan kita perlu handle ini dengan cukup baik ya teman-teman ini adalah tikus putih yang berada di dalam kandangnya disini ada 2 ekor ya semuanya betina ini sudah dibuat dengan sedemikian rupa kandangnya ada tempat air minumnya kemudian ada tempat pakannya ini adalah sekam kayu ya tikus putih ini sebenarnya tidak menggigit ya teman-teman kalau kita taruh tangan kita seperti ini dia tidak menggigit tapi kalau kita pegang ya dia bisa asal-asal membrontak seperti itu dan kita harus handling dan hati-hati ini saya harus pasang dulu sarung tangan saya ya karena tangan saya kemarin ada tergigit gitu ya oleh si tikus putihnya ini darahnya lumayan banyak sekali ya teman-teman jadi yang mau handling untuk pertama kali saya sarankan hati-hati ya jangan gegabah tikusnya juga harus ditanangkan terlebih dahulu ya sebelum kita mulai ya teman-teman juga harus menyiapkan ini ya untuk cadangannya untuk tempat naruh tikusnya ya tempat naruh tikusnya ini kita siapkan saja dulu ya sementara itu kita akan memasang sarung tangannya saya juga pas pakai handling extra ya seperti ini ya memang terlalu berlebihan ya cuman ya untuk demi safety aja nah saya pasang lagi yang agak kebalan biar lebih aman tapi menurut saya teman-teman cukup pakai yang tidak usah yang seperti ini ya ini karena tikusnya juga menurut saya lumayan tricky ya kemudian saya menggunakan ini ya teman-teman ya saya menggunakan ini ya saya masukkan sebelum kita memegang tikusnya ya jadi ini ya tampak lebih aman ya oke ini kita buka terlebih dahulu ini sudah saya ikat ya ada pengunci nya seperti ini nah jangan lupa juga kita harus menyiapkan sekamnya ya teman-teman ya sekamnya oke ini kita lepas lebih dahulu ini tempat airnya itu lihat ya tikusnya ya ini yang perlu kita siapkan juga ini adalah sekam dari hasil penggergajian atau ketam kayu ya seperti ini yang kita akan gunakan untuk mengganti yang sudah lama tadi ini kita taruh aja terlebih dahulu oke yang kita lakukan adalah pertama-tama kandangnya kita buka kemudian kita elus-elus ya tikusnya ini kemudian kita pegang kita pelan-pelan ya ini dia gak akan gigit nih teman-temannya gak akan gigit nih ya dia tidak akan menggigit ya ini kita kita taruh aja dulu seperti ini ya kita elus-elus seperti ini ekornya kita pegang dengan tangan yang sebelah kiri ya ya seperti ini ya teman-teman ya ya dia akan ini akan melawan kemudian kemudian kita pegang ukarnya kita pindahkan ke sini ya kemudian yang satunya juga kita pegang ekornya kemudian kita lengkap seperti ini kemudian kita taruh disitu sebelah situ kemudian kita tutup kembali ya biarkan dia dulu di kandang ini sementara yang ini yang kita ganti dengan sekam yang baru ya teman-teman ini sudah saya buang sekamnya ya kemudian kita masukkan dengan sekam yang baru ya kita masukkan dengan sekam yang baru secukupnya kira-kira seperti ini ya teman-teman ya cukup nanti jangan lupa juga dimasukkan makanannya ini makanannya tempat makanannya ini sudah saya double tip sebelumnya agar dia tidak tumpah seperti itu oke sekarang kita ambil lagi eh tikusnya ini ya kita masukkan kembali ke dalam sini oke ya sama dengan seperti tadi ya kepegang dia berusaha menggigit ya dia berusaha menggigit ya dia berusaha menggigit ini kita masukkan saja seperti itu ya kemudian ini juga kita pegang ya ya teman-teman ya dia akan berusaha menggigit juga seperti itu kemudian kita masukkan ke dalam situ oke sudah beres teman-teman mengganti tempatnya tempatnya yang baru demikian teman-teman untuk bagaimana caranya kita melakukan handling ya karena sarung tangan seperti ini sangat berguna ya teman-teman demikian tadi cara kita melakukan handling untuk pemula untuk menangani tikus putih untuk percobaan atau ratus novergikus ini menurut saya ini gampang-gampang susah ya untuk pemula harus hati-hati ya harus sabar menggunakan sarung tangan dobel yang seperti saya sampaikan tadi agar ini tidak melukai teman-teman dan juga harus membuat tikus itu dalam keadaan tenang seperti itu ya oke berjumpa lagi di video yang berikutnya hasta luego